Papan Bursa Top Skor Piala Dunia 2022 mengalami pergolakan setelah timnas Argentina memastikan diri lolos ke babak semifinal pada Sabtu Dinihari. Argentina melaju ke empat besar Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Belanda di Lisel Stadium lewat drama adu penalti yang berkesudahan dengan skor 4-3. Sebelum melalui drama adu postosan, duel Belanda versus Argentina terhias skor imbang 2-2 dalam kurun 120 menit. Argentina membukukan dua lesakan melalui Nahuel Molina dan Lionel Messi. Sedangkan Belanda menyemakan level melalui 3-goal World Red Coast. Tambahan 1-goal Messi membuatnya kini membayangi bomber praktis dan PSG yaitu Kylian Mbappé dalam persaingan sepatu emas Piala Dunia 2022. Mbappé membukukan 5-goal, 1 lebih banyak dari Messi. Kylian Mbappé berada di puncak top skor Biala Dunia 2022, selesai membutuhkan 5-goal dari 4 pertandingan bersama timnas Perancis. Dia mencatatkan namanya depapan skor saat bermain kontra Australia dengan torehan 1-goal. Kemudian Denmark dengan menyukurkan 2-goal, serta yang terakhir adalah lawan Polandia dengan menyumbangkan 2-goal. Messi baru menambah pundi-pundi goal saat melakoni pertandingan berlawan Belanda dalam perempat final. La Pulga mencatatkan goal setelah berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti pada menit 73. Selain mendekati torehan goal Kylian Mbappé, Messi juga mencatatkan sebuah goal. Secara keseluruhan, Lionel Messi sudah menonton 10 goal sepanjang partisipasinya di kompetisi Piala Dunia. Jatatan itu membuat Messi mengukir sejarah. Dia bersama dengan Gabriel Baris Luka, kini menjadi pesopak mula belia Argentina tertajam di Piala Dunia. Sementara pesaing lainnya seperti Richard Wilson, Cody Capo, Morata, dan Valencia dipastikan tidak bisa menambah pundi-pundi goal karena sudah angkat cover dari Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton!